Heyo, saya Dan, dan ini adalah konten matematika. Ya, lanjut soal domenam masih dengan material jabar. Kali ini bentuk soalnya berbeda ya. Hasil dari x per x kuadrat min 9 dikurang 4 per x tambah 3. Oke, supaya bisa dikurang atau ditambah, kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, kita ingat bahwa bentuk yang bawah ini, x kuadrat min 9, itu bisa kita faktorkan menjadi bentuk selisih 2 kuadrat ya. Kita gunakan pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Berarti atasnya ini x tetap. Saya kerja di mana nih? Kerja di sini aja ya. Jadi x per, ini kita faktorkan selisih 2 kuadrat, x kuadrat dari x, 9 dari 3. Berarti x tambah 3. Tutup kurung lupa, x kurang 3. Oke, lalu dikurang, yang ini bawahnya adalah x plus 3. Nah, supaya bisa ditambahkan, kita akan samakan penyebut seperti ini. Sudah ada x plus 3, kita tinggal tambahkan x min 3 saja. Berarti ini x min 3, maka di sini juga x min 3. Oke ya, ini namanya samakan penyebut. Berarti bagian bawah sudah oke. Bagian bawah adalah ini ya. Bagian bawah kita tulis ulang. x plus 3, x min 3. Nah, atas ini kita tinggal tulis x. Ini 4nya kita kali masuk, min 4x. Ini min 4 kali min 3 plus 12. Sederhanakannya atas, x kurang 4x, berarti min 3x. Masih ada plus 12 per bawahnya ini. Oh, penyebutnya tidak ada yang seperti ini ya. Berarti kembali lagi ke ini. Berarti x kuadrat min 9. Apakah ada? Min 3x tambah 12 per x kuadrat min 9. Oke, ketemu ya yang A. Betul ya? Oke, sip. Nah, seperti ini saja. Untuk menjumlakan atau mengurangkan bentuk ajabar. Ya, yang pecahan ya. Kita harus samakan penyebutnya. Oke.